Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Emas adalah logam mulia yang bersifat lunak, mudah ditempa, serta sering digunakan untuk berbagai macam perhiasan hingga komponen berbagai peralatan elektronik. Sebagian besar peralatan elektronik membutuhkan emas. Emas telah menjadi bahan utama dalam konduktor listrik, mengalahkan logam lain seperti tembaga. Secara angka, sejak penemuan emas di Eropa Tenggara sekitar 6.000 tahun yang lalu hingga tahun 2017, sebanyak 244.000 ton emas di bumi telah ditambang. Sedangkan perkiraan cadangan emas dunia yang ada di bawah tanah berjumlah hanya sekitar 51.700 ton. Oleh karena itu, daul ulang memiliki peran besar terhadap ketersediaan emas. Sebuah studi menyebutkan bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, daul ulang emas menyumbang 35 persen peredaran emas di dunia. Seperti plastik yang hanya dapat didaur ulang beberapa kali, emas tidak akan mengalami penurunan kualitas saat didaur ulang. Sekitar 90 persen daul ulang emas berasal dari perhiasan, sedangkan 10 persen sisanya berasal dari sumber lain seperti dari limbah elektronik. Dalam limbah elektronik yang berasal dari 5 komputer, terdapat sekitar 1 gram emas. Dan hal tersebut mungkin terdengar sedikit, namun dibandingkan dengan cara menambang untuk mendapatkan hasil jumlah itu pada tambang emas, harus digali 2 ton biji. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2014, sebanyak 40 juta ton limbah elektronik telah diproduksi. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 15 persen saja yang didaur ulang secara efisien. Salah satu negara yang memiliki teknologi canggih dalam mendaur ulang emas adalah Jerman. Material utama yang digunakan untuk mendapatkan emas kebanyakan berasal dari komputer-komputer lama yang diambil motherboardnya. Selain emas, motherboard bekas juga menghasilkan logam lainnya seperti tembaga, perak, dan lain-lain. Sedangkan pada mikroprosesornya, mengandung emas. Karena pada sebuah motherboard hanya mengandung beberapa miligram logam mulia saja, sehingga dibutuhkan bertonton limbah elektronik yang harus didaur ulang agar mendapatkan jumlah logam mulia yang cukup banyak. Di Jerman, untuk 1 ton komputer bekas mampu menghasilkan keuntungan sebesar 6.500 pound sterling atau sekitar 122,3 juta rupiah. Secara garis besar, untuk mendapatkan logam mulia dari daur ulang limbah elektronik membutuhkan beberapa proses. Langkah awalnya adalah proses pembongkaran dan penyortiran. Di antara banyaknya limbah, yang paling berharga hanya limbah elektronik yang berasal dari komputer dan handphone saja. Dari komputer, yang diambil hanya berupa motherboard saja. Lalu pada motherboard, kemudian disortir lagi antara bagian mikroprosesor dengan bagian-bagian lainnya. Jika pada motherboard terdapat baterai, maka baterai akan dilepas terlebih dahulu agar tidak berdampak negatif saat proses penghancuran dan peleburan. Kemudian di fasilitas daur ulang, juga terdapat mesin shredder yang digunakan untuk menghancurkan hard disk, karena hard disk mengandung data pribadi dari konsumen. Di antara komponen yang sudah disortir tersebut, hanya komponen mikroprosesor yang paling mudah untuk proses daur ulangnya. Hal ini dikarenakan pada mikroprosesor hanya mengandung logam mulia emas saja. Untuk proses mendapatkan emas dari mikroprosesor, maka prosesor akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Wadah tersebut berisi cairan yang merupa campuran asam klorida dan asam nitrat. Dan hal ini bertujuan untuk memisahkan emas dan keramik pada mikroprosesor tersebut. Setelah itu, akibat adanya reaksi kimia, membuat mikroprosesor larut hingga menjadi serbuk emas murni. Nantinya, serbuk emas murni dilebur sampai mencair. Cairan tersebut lalu dituang ke dalam sebuah cetakan. Dan ketika sudah dingin, cairan kemudian akan menjadi emas-emas batangan. Sedangkan untuk motherboard, bagian motherboard yang mengandung logam mulia akan dilepas semua dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tungku. Di dalam tungku, komponen-komponen tersebut kemudian meleleh sehingga menjadi cairan yang mengandung emas, perak, dan tembaga. Setelah itu, cairan dituang pada sebuah wadah, lalu didinginkan dan kemudian akan dipres menjadi lembaran-lembaran. Masing-masing lembaran yang mengandung logam mulia itu dimasukkan ke sebuah wadah yang berisi cairan kimia dan diberi muatan listrik. Kemudian nantinya akan dimasukkan lagi lembaran di sebelah kanannya yang merupakan lembaran tembaga bermuatan listrik negatif. Nantinya akan menarik partikel tembaga yang mengandung emas, perak, dan tembaga. Setelah partikel tembaga berpindah, lalu diangkat dan dipindah ke wadah lain dengan lembaran yang terbuat dari besi. Dengan proses yang sama seperti sebelumnya, lembaran yang masih mengandung emas dan perak akan ditambahkan lembaran besi di sampingnya sehingga partikel perak akan berpindah. Karena perak dan tembaga sudah terpisah, sehingga yang tersisa sekarang hanya mengandung logam emas saja. Lembaran yang mengandung emas tersebut nantinya akan diproses lagi, lalu dilelehkan dan dibentuk menjadi bentuk yang berbeda tergantung dari kegunaannya. Limbah elektronik juga dapat didaur ulang dengan cara lain, seperti yang dilakukan oleh startup asal Selandia baru yang bernama Mint Innovation. Mereka menggunakan kombinasi antara biologi dan kimia untuk mengekstraksi logam mulia dari limbah elektronik. Dalam prosesnya, motherboard pada perangkat elektronik itu akan dipotong-potong dan dihancurkan sampai menjadi ukuran kecil, lalu kemudian akan digiling menjadi bubuk seperti pasir. Pasir limbah lalu dimasukkan ke dalam reaktor dan dicampur dengan bahan kimia yang berupa asam dan oksidan. Selanjutnya, campuran antara pasir dan bahan kimia ini dipompa pada filter pres yang bertujuan untuk memisahkan antara material cair dengan material padat. Material cair dari proses filter pres akan berwarna ungu yang mengandung tembaga, timah, dan logam lain yang tidak begitu berharga dengan konsentrasi tinggi. Kemudian dengan elektrolisis, mereka mengekstraksi tembaga dari cairan tersebut sehingga partikel-partikel tembaga akan terakumulasi pada lembaran-lembaran yang dimasukkan ke dalam cairan tersebut. Sedangkan logam lain yang berupa emas maupun paladium masih terdapat pada material padat yang telah dipisahkan tadi. Dibutuhkan proses yang lebih rumit, yakni dengan menggunakan mikroba. Mikroba itu ditemukan melalui serangkaian penelitian pada tempat-tempat seperti tambang yang sudah tidak terpakai dan area yang penuh dengan peralatan berkarat. Material yang mengandung emas dimasukkan ke dalam sebuah wadah, lalu dicampur dengan mikroba. Setelah beberapa jam, mikroba akan bertambah besar karena menyerap ion-ion logam mulia, lalu akan menjadi pasta mikroba yang mengandung konsentrasi tinggi logam mulia. Dan ketika pasta mikroba ini mengering, nanopartikel emas yang ada pada pasta tersebut warnanya akan berubah menjadi ungu. Pasta mikroba lalu dibakar sehingga hanya menyisakan bagian logam saja dalam bentuk abu yang kaya akan kandungan emas. Abu tersebut akan diolah lagi pada smelter untuk diubah menjadi emas dengan kemurnian 99,99%. Dan untuk mengekstraksi 1 ton motherboard menjadi 150 gram emas, mereka membutuhkan waktu 1 minggu dalam prosesnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.